Ya Allah, Allah na'i'ah, timah hati Ya Allah, lah malih hati yang rakyat ilah ujil ulama' Habib Muhammad bin Enus al-Habsi ini punya menantu Mentunya yang bernama Habib Muhammad bin Ahmad al-Bukhtar pun terusu Habib Muhammad bin Ahmad al-Bokhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Bokhtar bin Udama Makhluk berlama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Bokhtar Atau berlama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Bokhtar Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab Waktu itu akuran daripada orang-orang Belanda dan Indonesia Seorang luar asing tidak boleh membuat satu firkong Tidak boleh membuat satu perkumpulan Maka pada khatain, sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Bokhtar ini berusaha orang Bagaimana, siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Makhdudul Ulama Akhirnya, tertentu setelah Yai-Haji Hashim Ash'ari Yai-Haji Ash'ari ini tiba-tiba orang-orang begitu saja yang menerima Bagi teri suruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Bokhtar Untuk menjadi ketua daripada Makhdudul Ulama Makhdudul Ulama Tentu dalam masa satu abad kemarin banyak yang mulai menipis Pemahaman Giyabu Makna Nakhdudul Ulama Menipisnya memahami apa Nakhdudul Ulama itu Terutama kewaspadaan yang betul-betul sangat menipis, sangat tipis Sudah tidak 24 karat lagi, bahkan mungkin mendekati 1 karat Dan memang itu adalah merupakan sunatullah Agama saja, setiap satu abad dibutuhkan para pembaru-pembaru, penyegar-penyegar Kalau lah Nakhdudul Ulama sebagai hasil istihad kader-kader terbaik kita Inspirasi mulai dari Syekh Nawai Al-Bantani Diterima oleh Syekhuna Khalil Al-Bangkalani Diperintahkan kepada Bahasim Asyari Lahirlah Nakhdudul Ulama Terima kasih telah menonton!